Nah teman-teman, ada sesuatu yang saya suka pada pangkas rambut dari Kak Rikip Hai semua, Assalamualaikum Wr. Wb Bagaimana dengan aktivitasnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya lancar dan sukses selalu ya Amin Dan ini kita lihat istri dan anak lelaki saya Mau siap-siap berangkat ke tempat pangkas rambut ya Karena rambut si Azam dan rambut saya itu sudah panjang jadi mau dipotong ya Ini lagi di jalan, kita lanjut Dan ini sudah sampai di tempat pangkas rambutnya ya Oke kemudian kita lanjut Tapi sebelumnya lius mohon maaf ya Pada teman-teman sekalian karena suara lius kurang begitu baik ya Karena efek dari cuan yang hujan jadi kena pilek Tapi tetap kita syukuri karena masih diberikan kesehatan yang lainnya ya Oke kita lanjut Dan itu bisa kita lihat bahwasannya rambut saya sudah dirapikan atau dipangkas ya Oleh si kakak tukang pangkas rambut Kita perkenalkan itu nama kakaknya si kakak Riki ya Kasus potong rambut di desa kita Dia juga melayani khusus krim bat sekaligus untuk facial ataupun perawatan kecantikan yang lainnya Jadi bagi teman-teman yang lagi butuh perawatan ataupun mau servis rambutnya bisa langsung datang saja ya Ketempat kakak Riki Kok jadi promosi khusus potong ataupun pangkas rambut dari kakak Riki ya Pangkas rambutnya tinggal merapikan saja ya khusus finishingnya gitu ya Nah teman-teman ada sesuatu yang saya suka pada pangkas rambut dari kak Riki pada saat selesai finishing ataupun merapikan Itu terakhirnya ada pijatan yang bakalan dikasihkan oleh kak Riki Nah ini momen yang sangat-sangat saya suka pada saat potong rambut pada kak Riki Pijatannya itu luar biasa Melebihi pijatan seorang malaikat gitu ya Lebai kali ya Oke kita lanjut Dan ini si Asam yang selanjutnya rambutnya yang akan dirapikan ya Si Asamnya sebenarnya takut untuk potong rambut Jadi itu bisa kita lihat Maksudnya si Asam merenyeh nangis ya Karena ketakutan entah kenapa Padahal sakit pun enggak ataupun gimana Tapi biasalah namanya juga anak kecil ya Jadi harap dimaklumi Oke kita lanjut kembali Oh ya saya lupa sih Untuk memberitahu bahwasannya alamat dari pangkas rambut kak Riki itu beralamatkan di Dusun 5 Desa Blimbing Jadi kepada teman-teman yang ingin pangkas rambut ataupun perawatan kecantikan yang lainnya Bisa langsung datang ataupun japri kak Riki langsung ya Dan ini sudah hampir selesai ya Pangkas rambutnya itu tinggal membersihkan rambut yang sudah terpotong oleh kak Riki Oke terima kasih kak Riki atas bantuan dan kerjasama pangkas rambutnya Yang sudah merapikan dari rambut saya dan rambut si asal Oke kita lanjut teman-teman Disini sudah selesai dari pangkas rambutnya Kita beranjak untuk pulang ya Dan mungkin sampai disini juga Kesarian news pada hari ini ya Mudah-mudahan terhibur ya teman-teman sekalian Salam sukses selalu buat kita semua Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye